Berikutnya, buat yang mau liburan ke Jogja, siap-siap biar parkir hingga 5 kali lipat dari tarif normal. Sudah resmi, karena pemerintah setempat sudah menyetujui. Jogja, salah satu destinasi yang selalu banjir pemudik dan pengunjung setiap musim liburan, terlebih lebaran. Saat ramai seperti ini, bukan 1-2 kali terjadi, pendatang atau wisatawan dikagetkan dengan harga yang tiba-tiba mahal. Nutuk alias mengetok istilahnya, mulai harga makanan hingga parkiran. Terkait tarif parkir, mengaturnya pemerintah kota Yogyakarta izinkan pengelola jasa, pemerintah maupun swasta naikkan tarif. Kenaikan hingga maksimal 5 kali lipat, juga dapat terapkan sistem progresif, pengenaan tambahan biaya per jam. Tarif premium hanya berlaku di kawasan satu atau kantong-kantong parkir di daerah Malioboro. Sementara kawasan dua dan tiga yang relatif agak jauh, tarifnya flat. Dinas perhubungan pastikan akan mengawasi, termasuk pelaksanaan kewajiban pengelola diantaranya memasang tarif dengan sepandu, untuk dapat jelas diketahui oleh pengguna jasa. Juru parkir di sejumlah area di pusat kota, sebut sudah ketahui aturan ini. Pemerintah kota Yogyakarta imbau agar warga yang temukan pelanggaran mulai turun. Tarif tak sesuai aturan, parkir tanpa info jelas, atau di atas tarif maksimal ditetapkan untuk melapor. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.